Dan pemirsa, untuk mengetahui suasana terkini di lokasi kampanye terbuka Joko Widodo di Serang, Banten sudah bergabung bersama kami rekan Vicky Rian. Ya Vicky, bagaimana situasi di lokasi saat ini? Ya baik Mirva dan juga pemirsa, hari ini calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo mengawali kampanye terbukanya di kota Serang, Banten dan saat ini baru saja berakhir kampanye terbuka yang dilakukan oleh calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo yang bertempat di stadion Mauwana Yusuf, kota Serang, Banten dapat Anda lihat sendiri disini Mirva sangat meriah sekali kampanye terbuka yang dihadiri oleh puluhan ribu para pendukung, masa pendukung dari pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 01 Joko Widodo, mahrum amin dapat dilihat ini baru saja berakhir di atas panggung saat ini tengah berlangsung hiburan musik yang diri oleh grup band musik Raja yang dimana ini kita lihat para pimpinan partai politik hari ini juga turut mendampingi Joko Widodo memulai kampanye terbukanya di wilayah kota Serang, Banten tadi kami melihat banyak sekali juga ini para pengurus dari tim kampanye nasional Jokowi Maruf yang juga hadir dan serta ada pimpinan partai politik pengusung maupun pendukung Jokowi Maruf yang ikut mendampingi Joko Widodo memulai kampanye terbukanya di wilayah Serang, Banten namun dalam kampanye terbukanya ini di awal ini tadi Jokowi ini tidak didampingi oleh pasangannya Maruf Amin meski memang sempat sebelumnya dikabarkan bahwa Maruf Amin akan mendampingi Jokowi Widodo dalam pembukaan masa kampanye terbukanya ini namun ternyata Maruf Amin batal menghadiri kampanye terbukanya ini karena memang Maruf Amin sendiri ada kegiatan lain di kota Banten dan tadi siang memang Jokowi mengawali kampanye terbukanya ini dengan menghadiri karnaval yang digelar di alun-alun kota Serang dimana tadi Jokowi tiba sekitar pukul 1 siang dan langsung menyapa para pendukungnya yang sudah sejak pagi ini menunggu Jokowi di alun-alun kota Serang dari alun-alun tadi Jokowi juga sempat berkeliling kota Serang menggunakan delman menuju Gor yang berada di kawasan Stadion Maulana Yusuf kota Serang dimana tadi di Gor Maulana Yusuf tadi Jokowi ini menghadiri Silaturahmi bersama Majelis Pesantren Salafiah Sebanten dimana tadi juga Majelis Pesantren Salafiah dalam kesempatan tersebut ini turut mendeklarasikan dukungannya kepada Jokowi Dodo ini kali kedua Majelis Pesantren Salafiah mendukung Jokowi Dodo karena diketahui pada Pilpres 2014 lalu Majelis Pesantren Salafiah juga telah mendukung pasangan Jokowi JK dan pada Pilpres 2019 ini Majelis Pesantren Salafiah kembali menegaskan dukungannya untuk pasangan Jokowi Maruf karena memang Jokowi Dodo sendiri ini dianggap satu-satunya pemimpin sejak berdirinya Indonesia ini menjadi satu-satunya pemimpin yang dianggap memuliakan serta memperhatikan kalangan santri dan juga ulama usai menghadiri Silaturahmi dengan Majelis Pesantren Salafiah Jokowi kemudian melanjutkan kampanye terbukanya di Stadion Maulana Yusuf tempat saya melaporkan saat ini dapat anda lihat sendiri pemirsa dan juga pemirsa dimana ini puluhan ribu masa pendukung Jokowi Dodo masih berkumpul di Stadion Maulana Yusuf meskipun tadi juga acara kampanye terbuka sendiri juga sudah berakhir dengan ditutupnya pidato Jokowi dan tadi diakhiri dengan simulasi pencoblosan yang dilakukan oleh Jokowi Dodo sendiri didampingi oleh para pimpinan partai politik dalam pidatonya Jokowi tadi juga sempat mengingatkan masa pendukungnya agar pada 17 April yang mendatang ini masyarakat untuk tidak lupa mendukung pasangan berbaju putih yang tidak lain adalah dirinya bersama Maruf Anda lihat pemirsa ini ini adalah kemeriahan para pendukung Jokowi yang sejak siang tadi memang berkumpul di Stadion Maulana Yusuf untuk mendukung pasangan Jokowi-Maruf dapat anda lihat sendiri pemirsa disini Mirfa kembali ke Anda ya baik terima kasih Vicky Rian atas laporan langsung Anda dari Serang, Banten